Tonight at last Nenek Arut ini memang terkenal suka dengan aktivitas yang memacu adrenalin Satu bulan tahun kemarin dia meminta keluarganya untuk menemaninya skydiving Dan menyelam untuk melihat Hugh di Afrika Selatan Ini dia videonya Tuh Oh ini skydiving nih ya Itu apa gak keplek-keplek ya Tidak terjun payungnya Oh parasutnya Parasutnya Iya ya Takutnya kulitnya gak balik ya Wah ini Ini loh Nyelem lagi Dia mau ngelihat Hugh Vincent Wow Berikutnya ada berita seputar teknologi Sebuah perusahaan otomotif dari Slovakia yang bernama Aeromobil Mengatakan siap untuk menjual mobil terbang Di tahun 2017 Ini baru nih dasyat nih Namanya itu adalah Flying Roadster Dia bisa terbang dengan kecepatan 200 km per jam Waduh gila Dan kecepatan di daratnya bisa sampai 160 km per jam Rencananya dia akan dijual dengan harga ratusan ribu dolar Atau sampai miliaran rupiah per unitnya Tapi Indonesia walaupun segini-gininya kondisi keuangannya ya Pasti ada yang beli orang Indonesia Ini orang kayak gak tau aja Kalau udah kayak gitu-gitu pasti gue beli lah bro Bayar listrik dulu baru beli mobil Baru gue mau ngomong Pasti udah mau ngomong gitu Beli mobil miliaran rupiah pas ke rumahnya Iya kayaknya belum bayar pulsa Lupa namanya bayar pulsa Tapi kalau penasaran sama bentuk mobilnya Ini dia Oh iya gue liat nih Keren banget ini Wih Keren banget Tapi tetep kayak pesawat bener ya Ada sayapnya Tapi frekuensi terbangnya apakah bisa sembarangan ya Nah itu dia Nah kalau dia kan Kalau di Indonesia berarti dia harus ke Soekarno-Hatta dulu Atau ke Halim Hah? Atau bisa terbang seperti helikopter Enggak tadi dia harus ada landasan juga tuh Nah makanya itu dia Jadi minimal ada Rumahnya tuh ada landasan yang Ada landasan terbang ya Landasan terbang Iya agak ribet ya Wah tapi keren banget itu Gak kena macet loh Dari Bintaro ke pancoran sini Hanya bisa 15 menit 5 menit bahkan 5 menit bahkan Kenapa? Kan harus ke bandara dulu tuh Iya dia ke Soekarno-Hatta dulu Udah di Soekarno-Hatta baru kesini Lebih jauh bro Saya gak? Lebih ribet lah jangan lah gak usah ya Saya ngompreng aja lah Berita terakhir Kemarin ada satu foto unik yang ramai di sosial media lagi bicarakan Yaitu Foto tentang seorang pria yang menjual koleksi mobil mainannya Untuk biaya menikah Tulisan di fotonya Negos sampai deal Ask for more car Modal meminang pacar saya Foto ini menyebar di internet sampai ramai dibicarakan Banyak yang terharu Banyak juga yang merasa Ia tidak usah sampai melakukan hal itu Ya Di luar negeri sendiri sampai banyak yang komen dia melakukan hal yang salah Sampai menanyakan apakah biaya pernikahan di Indonesia semahal itu Boleh Tak